KEMBALI TIM CIMAT PUNYA CERITA Dengan judul Pasukian Air Mayat Seri yang keempat ditulis oleh Dewi Jambi Rusmina menatap melekat anaknya yang saat itu diam Seperti banyak pikiran Gadis manis yang saat itu sedang duduk bersamanya Hanya menatap piring penuh makanan itu dengan tatapan kosong Ti kenapan dok Ibu lihat sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu Coba ceritakan sama ibu Mana tahu ibu bisa kasih solusi untukmu Rusmina menggenggam punggung tangan Siti dengan lembut Gadis itu menoleh Ia masih bungkam Tapi sorok matanya menyeratkan sesuatu Memang ada yang ia pikirkan saat itu Kenapa? Cerita sama ibu Kamu tidak perlu ragu Wanita berumur 40 tahunan lebih itu menggerakkan tubuhnya menyamping Dan menatap lekat anaknya Ibu dari kemarin Siti mau cerita Tapi takut Takut banget bu Takut kenapa? Kan ibu sudah bilang Kamu tidak perlu takut Ada ibu Ibu yang akan menjadi pelindung untuk kamu kalau ada apa-apa Ibu yang menjadi tameng Wanita itu berusaha meyakinkan anaknya Hatinya gundah saat melihat raut wajah anaknya yang ketakutan Ada apakah gerangan? Siti menggeser kursinya hingga jaraknya dari Rusmina hanya sekilan Bibirnya mendekat ke telinga ibunya dan mulai berbisik dengan suara yang lirik Sepertinya warung depan itu pakai pesugihan bu Dia punya ruang tersendiri Dan Siti lihat sendiri ada tangan keluar dari sumur Tangan putih pucat dengan kuku hitam Mata wanita itu membesar dan menatap anaknya tak percaya Shh Hush Jangan bicara sembarangan Itu tidak mungkin Ibu lihat warungnya yang biasa saja Mungkin kamu salah lihat Jawab Rusmina dengan suara kecil juga Bu Siti gak bohong bu Sikapnya itu mencurigakan Seperti orang yang takut rahasianya ketahuan Sudah-sudah Siti Kamu gak usah ngomong sama siapa-siapa lagi Takutnya fitnah Wanita bermata teduh itu berusaha memperingati anaknya Meskipun ada disiran aneh dalam dadanya Dan ia juga tidak menampil asumsi gadisnya itu Ya sudah deh kalau ibu tidak percaya Ayo kita ke warung sekarang Beli air galon saja bu Kalau nanti air masih belum hidup Siti tidak mau minta air lagi Takut Iya iya Ndu Ayo kita pergi sekarang Ucap Siti seraya mendorong kursinya ke belakang Dan beranjak dari tempatnya duduk barusan Dua orang itu lalu Pergi menyusul laki-laki yang sudah menunggu di luar Mereka bersiap menuju warung yang menjadi tempat mencari rezeki Rezeki halal yang Tuhan ridot Sementara itu Rima menatap sekilas dua orang gadis Yang ia terkas sebaya dengannya Lalu kembali mengalihkan pandangannya kepada wanita yang saat itu sedang berbicara Jadi soal gaji kalian tidak perlu takut Meski warung ini tampak kecil Tapi omset yang masuk tidak main-main Kalian bebas makan Bebas minum Tapi ada satu yang kalian tidak boleh Jangan sekali-kali masuk ke dalam ruangan yang saya kunci itu Bapar wanita itu dengan wajah serius Tiga gadis itu lalu menganggu Dan wanita itu langsung berdiri dari duduknya Silahkan kalian bisa mulai bekerja Kalau belum ada pelanggan Kalian bisa santai Ucap wanita lalu pergi Meninggalkan tiga gadis di warung miliknya Mbak Is Ngapain disitu Itu pelanggan lagi rame Ntar bu Gina marah kalau lihat kita males-malesan Rima yang saat itu baru saja keluar dari toilet Yang ada di luar warung masuk dari arah dapur Dan mendapati teman satu kerjanya itu Tengah menempelkan telinga di pintu kayu Yang tertutup rapat Aku dengar suara orang dari dalam Ia menempelkan jari telunjuk di antara bibirnya Mbak Is Sudah mbak Mana ada orang di dalam Itu cuma pikiran mbak doang Rima begitu saja meninggalkan tempat itu Ia tidak ingin pemilik warung yang merupakan bosnya itu Melihat mereka dan marah Lain Rima lain pula Iis Gadis itu semakin yakin ada sesuatu di dalam ruangan Yang ternyata tidak terkunci itu Ia mendorong perlahan pintu Dan menyelinap masuk ke dalam Ekor matanya bergerak Menyusuri setiap sudut dan tempat yang sama sekali Tidak sesuai ekspetasinya Hanya dapur biasa Kenapa harus dirahasiakan Tiba-tiba Gadis itu tersentak dan refleks menatap ke arah pintu yang menutup dengan sendirinya Belum hilang keterkejutannya Tiba-tiba indera penciumannya menangkap bau yang tidak sedap Seperti bau nanah dan anjir darah Membuatnya seketika mual Iis lalu menutup mulutnya dengan salah satu tangannya Ia berbalik dan berusaha mencari-cari dari mana aroma itu berasal Perlahan ia melepaskan tangannya dan mengendus-endus aroma busuk Yang ia duga berasal dari ember timba di atas sumur yang tertutup rapat Lambat tapi pasti Kaki itu mengayun Setengah menjijit ke arah sumur Jantungnya bergemuruh Campur aduk antara rasa takut dan rasa penasaran Begitu ia tiba di bibir sumur Dengan tangan gemetar Iis meraih ember timba Yang tidak terlalu berat Dan begitu ember itu mendekat Gadis itu menurunkan pandangannya Dan menatap benda yang ada di dalam Yang ternyata adalah air keruh Yang baunya sungguh luar biasa Air apa ini? Kenapa busuk sekali? Tubuh Iis membeku Tiba-tiba saja ia seperti mendengar suara desisan Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya Dan Pergi, pergi, pergi Suara lirih membuat bulu kuduknya berdiri Kelopak mata Iis melebar Dengan tubuh gemetar hebat saat matanya Menangkap sosok putih yang dibalut kain kafan penuh tanah Dan basah Mengambang di sudut ruangan Tetes-tetes air jatuh Dari kain yang tampak baru Tapi kotor itu Wajah pucat dengan mata menghitam Yang kepalanya diikat itu melotot Pipirnya yang pucat berucap dengan suara liri Tapi membuat jantung berlalu Sungguh sangat mengerikan Menyesal Iis menyesal memasuki ruangan aneh itu Dengan sisa tenaga yang ia punya Iis berusaha memutar tubuh Tapi Sosok putih dengan rambut panjang menghadangnya Makhluk dengan wajah pucat yang sebagian tertutup rambut itu menyeringai Aroma anjir dan bangkai menguat Saat makhluk itu tersenyum lebar Bukan hanya aroma busuk Tapi juga belatung-belatung keluar satu persatu Dari celah gigi hitamnya yang tajam seperti ujung belati Sosok itu melayang mendekat Iis yang ketakutan berusaha untuk menghindar Meski rasanya kakinya tak lagi menapak di lantai Gadis itu bergerak mundur Dan Aku memilihmu Tidak Gadis itu terpleset Jatuh terjengkang dengan kepala menghentak lantai Ia kesakitan Dan seketika makhluk itu hilang begitu saja Suara jatuhnya Iis terdengar di telinga Rima Yang saat itu hendak mencuci mangkok ke belakang Ia berjalan cepat ke arah belakang Celingkukan dan mendapati pintu ruang rahasia itu terbuka sedikit Tolong Siapapun di luar Tolong Mbak Iis Mbak Iis ada di dalam Rima Iya Rim Tolong Mbak Rima bergerak cepat ke arah pintu Tapi belum sempat ia masuk Berhenti Jangan masuk Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi kemudian Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesukian air mayat Salam jimatres Salam satu misteri Au Auuu